Dinas Pertanian, Perikanan, dan Ketahanan Pangan Banjar Negara melakukan inseminasi buatan pada domba batur melalui program Aplen. Aplen adalah kegiatan pertanian di dataran tinggi yang komprehensif dari pengembangan on-farm hingga off-farm. Program Aplen juga difokuskan untuk pengembangan integrasi tanaman kopi khususnya di wilayah dataran tinggi Dieng, yaitu Kecamatan Batur, Pejawaran, dan Pangetan. Pada pengembangan domba batur, Dinas Pertanian berhasil melakukan inseminasi buatan untuk menambah populasi serta menjaga mutu dan kualitas genetik domba. Sedangkan untuk konservasi alam, Dispertan melakukan penanaman kopi jenis Arabica. Diharapkan program Aplen akan meningkatkan ketahanan pangan dan penguatan mata pencaharian masyarakat. Jembat batur populasi saat sekarang sekitar 9.200, 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 9.200. Untuk genetiknya dan kemudian kita tingkatkan populasi ini. Memang Aplen ini adalah anggaran khusus yang dikeluarkan dalam pengembangan pertamanya. Jumlahnya tidak sebabnya cukup banyak. Maksudnya kami dari provinsi mencoba ikut mengawal sebaik-baik mungkin. Karena memang turunnya itu lewat anggaran Kepi Provinsi. Memang ada wajiban untuk mengawal dan menurutkan kebawah-baik supaya nanti tujuan anggaran yang bisa dihubungi untuk percapainya kemudian kelompok bisa tercapai. Karena memang sebuahnya kan cukup komplek. Mulai dari awal, mulai dari fasilitas, sisal, anak, perasaan, anak, kemudian juga ada pembangunan kandang. Juga ada pelatihan, bentuk, batang, jiwa, agribis, dan juga ibangun. Terima kasih telah menonton!